Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Tanjung Nusanif menabrak dermaga dan menyerempet kapal penumpang KM Gapulu di Jayapura, Papua. Insiden ini mengakibatkan lambung kanan kapal KRI rusak parah, sementara kapal Pelni harus menunda keberangkatan. KRI Tanjung Nusanif menabrak dermaga dan menyerempet kapal penumpang milik PT Pelni KM Gapulu saat akan bersandar di Dermaga 4 Jayapura. Komandan KRI Tanjung Nusanif, Letko Laut Noldi Nae, mengatakan kapal yang dikemudikannya mengalami tekanan angin kencang dari arah lambung kiri. Kapal hilang kendali dan menabrak dermaga serta menyerempet kapal Pelni. Akibatnya lambung kanan kapal KRI Tanjung Nusanif mengalami kerusakan cukup parah, sementara kapal motor Gapulu, maksud kami Gapulu, mengalami penundaan keberangkatan selama lebih dari satu jam. Sampai kita masuk ke daerah approach untuk masuk ke dermaga Jayapura ini, kita taruh angin kencang, kemudian kepada saya kita akan approach untuk belok kiri, angin dari lambung kiri, sehingga tekanan ke dermaga lebih besar, sehingga terjadi goresan di lambung kanan kapal. Kalau pihak kapal Gapulu, saya sendiri menyaksikan memang aman untuk Gapulu, cuma di haluan itu tergores 5 meter yang mungkin jadi cuma yang terakhir.